Ya sementara itu pemirsa menyambut hut RI ke-76 komunitas penyelam di Maumere, Nusa Tenggara Timur membentahkan bendera merah putih berukuran raksasa di dasar laut. Komunitas ini memilih spot menyelam di sekitar pantai Kaju Wulu yang terkenal dengan panorama bukit berlatar gugusan pulau di Teluk Maumere. Komunitas penyelam setiap tahun selalu memeriahkan perayaan hut RI dengan membentangkan bendera merah putih berukuran raksasa di sejumlah spot menyelam di sepanjang perairan Teluk Maumere. Tahun ini, komunitas ini memilih spot menyelam di sekitar pantai Kaju Wulu yang terkenal dengan panorama bukit berlatar gugusan pulau di Teluk Maumere. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara tahun ini dibarengi atraksi tenun bendera. Selain itu, bendera berukuran raksasa juga diarak dari Bukit Kaju Wulu menuju pantai untuk dibentangkan para penyelam di dasar laut. Bendera yang dibentangkan ini berukuran 10x4 meter. Sementara, ada 10 orang snorkeling dan 20 penyelam yang bertugas membentangkan bendera raksasa di dasar laut. Pihak panitia acara menuturkan, pantai dan Bukit Kaju Wulu dipilih karena memiliki keindahan di bawah laut serta panorama bukit. Penyelam ini kita libatkan ada 20 penyelam dengan yang norlinnya 10 orang. Kami komunitas, bagian besarnya ada yang mendukung dari Lana, dari BIMOP, yaitu juga pembentangan bendera di bawah laut. Dan juga kita harus menjaga tempat-tempat wisata kita yang Bukit Mere ini khususnya untuk lebih dijaga, diperhatikan, dipelihara. Dengan kegiatan ini, diharapkan Pemkap Sika semakin memperhatikan dan menata lokasi Bukit dan Pantai Kaju Wulu sehingga bisa menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Sika. Dari Sika, Joni Nura, INews Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.